Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Salam sehat untuk Indonesia Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab Pertama adalah Apa sih yang lo rasain Selama beberapa bulan ini Stay di rumah saja Apakah kamu korban WFA atau bekerja di rumah Atau kamu korban belajar di rumah Atau memang terpaksa merumahkan diri Karena pekerjaan tidak ada Nah, memang kalau kita mendengar berbagai nasihat Kita ini harus adaptif dengan kondisi Saat ini yang semua serba online Jadi apapun yang selama ini kita lakukan secara offline Hendaknya diadaptasi ke online Oke, untuk beberapa orang ini pasti bisa Untuk beberapa orang ini pasti bisa Ketika marketnya masih mendukung Atau client maupun audience-nya mendukung Nah, cuma untuk beberapa pihak Tentu ini juga cukup sulit Contohnya, office boy Apa mereka bisa mengerjakan segala sesuatunya Secara online atau dari rumah Nah, ini juga Satu hal yang gak bisa saya jawab Ini hanya satu contoh orang Dan masih banyak lagi Saudara-saudara kita yang memiliki profesi Yang memang harus dikerjakan secara fisik Di tempat tersebut Misalnya Yang biasa berdagang kaki lima Ya, untung-untung Dagang di depan kos-kosanya Atau di kontrakannya masih laku Kalau sudah tidak Nah, ini juga Tentu menjadi masalah Nah, kemudian Siapa saja sih yang kena dampak Kalau di berbagai daerah Khususnya di Jawa Barat Gubernur telah menjamin Bahwasannya tidak ada boleh warga Jawa Barat Yang terdampak COVID-19 ini Merasa sendiri Atau bahkan kelaparan Atau tidak bisa makan Nah, ini keren guys Nah, mudah-mudahan aplikasi di lapangannya Itu bisa seindah dengan postingan-postingan Atau seruan-seruan oleh Pemimpin kita Khususnya di Jawa Barat Atau juga di DKI Atau juga di tempat lainnya Jawa Barat ini luas Bekasi, Bogor, Depok, dan seterusnya Nah, kemudian kok Bansos Kalau sudah daftar Tapi tidak dapat Nah, ini saya tidak tahu Bagaimana Pemerintah daerah Pemerintah kota Melakukan pendataan terkait dengan Bansos ini Kalau yang saya baca-baca Ini berbasis dengan RTRW Dan harus Kalau di Jawa Barat Ini melaporkan ke Satu aplikasi Kalau tidak salah Apa ya Sapa warga Atau apa Ini Harus dicek lagi Nah, ini juga Menjadi pertanyaan Yang Kalau saya sendiri Tidak bisa jawab Karena Kalau di Akun media sosialnya Humas Jabar Atau di Info-info terkait dengan Bansos Ini mereka sudah kasih infografis Protografis Prosesnya A, B, C, D, dan E Cuma memang ada beberapa Kalangan Atau beberapa orang Yang Sampai detik ini Ternyata belum Menerima Contoh Soper Angkot Nah, ada namanya Pak Eko Yang kebetulan Saya sempat bersama Perjalanan selama Empat jam Bercerita Untuk narik Angkot saja Dalam satu hari Kan dibatasin Satu Tarikan Minimal Maksimal Empat orang Dan itu Untuk nyari Empat orang Aja susah Dan ketika sudah Terisi empat orang Masyarakat juga Sudah pintar Karena harus Physical distancing Atau kena Sanksi Makanya sudah Tidak ada yang naik lagi Nah, apapun itu Yang dialami oleh Rakyatnya Rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia Kalau ditanya soal Siapa yang terdampak Saya yakin Seluruh Masyarakat Indonesia 270 juta Ini terdampak Dengan Pandemi Covid-19 ini Nah Terus kenapa Data bahan sos ini Terkesan amburadul Atau tidak Sesuai dengan Apa yang diharapkan Ya Kalau kita bicara Soal hal ini Ini menjadi hal Yang tentu Yang melakukan Pendataan pun Tidak bisa kita salahkan Secara mutlak Tapi harusnya Kalau kita melihat Bagaimana Cara mendata Masyarakat Indonesia Pada saat Pilpres Itu juga harusnya Bisa menjadi contoh Atau paling gampang Sekaligus untuk Menciptakan Rasa empati Buat Sesama warga negara Kenapa Bansos itu Tidak disalurkan Aja ke seluruh Warga negara Indonesia Dan disitu Nanti ada Seleksi Orang yang ngerasa Masih punya tabungan Untuk sebulan Sebulan Dua bulan Tiga bulan Atau masih bisa cari Ya tentu Akan dengan berbesar hati Dengan rasa Solidaritasnya yang tinggi Dan rasa sosialnya Mereka tidak akan menerima Dan menyarankan Untuk diserahkan Ke yang lebih Mampu Ke yang lebih Tidak mampu Nah kemudian Ini mungkin Baiknya Sehingga tidak ada Sang karut Di pembagian Bansos ini Nah kemudian Ada pertanyaan lagi Kenapa sih Transportasi umum Yang mau masuk Atau keluar Jabodetabek Harus tutup Nah ini salah satu Kebijakan pemerintah Yang saya nilai Sangat moderat Kenapa Kalau umpama Pemerintah Memperlakukan lockdown Total Tentu kita tidak bisa Kemana-mana Nah siapa yang jamin Makan kita Yang jamin Kehidupan kita Sehari-hari Karena memang Yang diperlakukan adalah PSBB Bukan Karantina Wilayah Maupun karantina Total Nah ini juga tentu Perlu kita fahami Pemerintah pun punya Keterbatasan Untuk mengkontrol Orang-orang Atau warganya Yang berhak menerima Atau tidak berhak menerima Jadi baiknya Kalau memang punya Anggaran Atau punya Cadangan Untuk bahan sos Ya diserahkan aja Semua ke Warga negara Indonesia Dan yang mampu Tentu dengan Cukup berbesar hati Untuk menyerahkan Ke yang Tidak mampu Dan inilah Akan terseleksi Secara Baik Nah kemudian juga Yang paling penting adalah Tentu yang mampu Melihat sekelilingnya Kalau ada Tetangganya Atau apa yang Emang kurang mampu Ya kenapa enggak Untuk membantu Kecuali memang Sama-sama tidak mampu Dan kita hanya berdoa Dan berharap Bantuan sosial dari Pemerintah Nah mudah-mudahan COVID-19 ini bisa Segera Hilang dari Indonesia Dan tentu kita juga Berharap Apa yang diributkan Selama ini Soal bansu Sehingga hari kesekian Tidak terima Atau pendataan Ternyata masih Diverifikasi Atau belum Selesai direkap Nah ini tentu Kita juga berharap Pemerintah bisa Segera cepat Menyelesaikan Permasalahan ini Jangan sampai Karena kelaparan Banyak Kriminalitas Kenapa? Kalau sudah perut lapar Ya Mau apalagi Makan batu Tidak mungkin Nah Di satu sisi kita Wajib Mengikuti Putusan Yang sudah Diputuskan oleh Pemerintah Yaitu PSBB Di rumah saja Tidak boleh Keluyuran Dan Seterusnya Nah oke Mudah-mudahan Kita selalu sehat Kita harus optimis Dan selalu Berpikir positif Lihat Kanan kiri kita Apabila memang kita Mampu Kanan kiri kita Tidak mampu Yuk kita saling Menguatkan Dan itulah Yang diharapkan Seperti Bang Sandi Pernah bilang Untuk Bansos ini Sebenarnya Pemerintah hanya cukup Mengeluarkan 40% saja Karena 60% nya Ini pasti bisa Disupport oleh Rakyat Indonesia Yang notabene Adalah memiliki Tingkat sosial Atau memiliki Rasa sosial Dan solidaritas Yang sangat tinggi Salam sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!